Intro Shalom, selamat bertemu kembali dalam sepaan GKK Kiranya kita semua sehat dan tetap semangat Karena kita tahu bahwa di dalam setiap pergumulan Membawa kita makin mengenal Tuhan dan mengendalkan Tuhan Saya mengajak kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan Bapak terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang malam Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami Kesempatan kami makin mengalami Tuhan Di dalam pergumulan yang Tuhan izinkan Dan di dalam setiap berkat yang Tuhan sediakan juga bagi kami Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firmanmu Rok kudus terangilah hati kami Dan bantulah kami untuk boleh semakin hidup yang diubahkan Lewat ketahatan kami melakukan kehendakmu Dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Firman Tuhan hari ini terambil dari Markus 11 Ayat 15 sampai ayat 19 Tapi saya hanya membaca ayat 15 sampai 17 Demikian firman Tuhan Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem Sesudah Yesus masuk ke baik Allah Mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman baik Allah Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman baik Allah Lalu ia mengajar mereka katanya Bukankah ada tertulis Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun Memberi tema kita hari ini Kuduskan Mbaid Allah Perikop ini menceritakan bahwa Hari Raya Pasca orang Yahudi sudah dekat Oleh karena itu Yesus bersama dengan murid-murid pergi ke Yerusalem Ketika mereka mau memasuki baik Allah di halaman baik Allah Tuhan Yesus dan murid-murid menemukan Banyak pedagang hewan kurban dan penukar uang Para pedagang hewan kurban maupun penukar uang Ada di sana untuk memenuhi kebutuhan orang Membantu orang di dalam melakukan badahan Hal ini disebabkan karena pada hari raya orang Yahudi Seperti Pasca orang-orang yang jauh Mereka akan kembali untuk beribadah Orang-orang Yahudi yang tersebar di berbagai daerah Akan datang ke Yerusalem untuk beribadah Untuk mempersembahkan hewan atau hasil bumi di Baid Allah Tentu orang-orang yang dari jauh tidak akan mungkin membawa Hewan ataupun hasil bumi dari tempat yang sangat jauh Selain melelahkan, merepotkan dan tentu hasil yang tidak akan jadi lebih baik Oleh karena itu cara yang mudah tapi bisa tetap melakukan peribadahan Peribadahan adalah dengan membeli di dekat dari Baid Allah Sepertinya kehadiran para pedagang hewan kurban dan penukar uang Membantu orang-orang untuk melakukan peribadahan kepada Tuhan Jadi pertanyaannya adalah Kalau begitu, kenapa Tuhan Yesus marah? Pertama lokasi yang tidak tepat Bagaimanapun kebutuhan itu ada Bukan berarti mereka harus menjual di halaman Baid Allah Bisa dekat dari sana tapi di luar Tentu ini sangat bertentangan dengan apa yang kita pahami selama ini Bahwa Baid Allah harusnya dipakai untuk menyembah Tuhan Bukan untuk menjadi tempat berjual beli Hal yang kedua adalah memeras orang Bagaimana mereka menjual bukan dengan harga yang normal Tetapi mereka mematok harga yang sangat mahal Untuk hewan yang dijual maupun ketika bertukar uang Karena tidak ada pilihan orang tetap melakukan itu Tentu itu pemerasan dan Tuhan tidak berkehendak Mereka tidak menjaga kekudusan Baid Allah Tetapi mereka menjual untuk kepentingan dan kekayaan diri sendiri Oleh karena itu Tuhan mengatakan Mengapa menjadikan Baid Allah menjadi seperti sarang penyamun Pelajaran apa yang kita dapatkan dari Nas ini? Ini mengingatkan kita bahwa kita harus menjaga kekudusan Baid Allah Dalam hal ini ada dua hal Baid Allah yang pertama adalah secara gedung atau gereja Dan yang kedua Baid Allah adalah kita sendiri Yang sudah menyatakan diri percaya kepada Kristus Pertama, bagaimana kita menjaga kekudusan gereja Tuhan secara fisik Contoh bahwa kita menjaga kekudusan gereja secara fisik Yang merupakan Baid Allah Yaitu Kalau kita mengakui bahwa gereja adalah Baid Allah secara fisik Maka kita akan merindukan Untuk hadir mengikuti kebaktian secara on-site Bagi jemaat yang sehat Mari kita bergabung untuk beribadah Datang di gereja Kristus Ketapang Memang kita tidak pungkiri ada yang benar-benar sakit Atau di luar kota bisa dimaklumi Tapi kalau memang kita sehat Mari datang Kita menaati firman Tuhan dari Ibrani 10.25 Janganlah kita menjauhkan diri Dari pertemuan-pertemuan ibadah Hal yang kedua adalah Kita sudah bagus datang ke gereja Tetapi godaan si iblis itu kuat Sehingga terkadang dalam beribadah Kita bisa bermain gadget Tentu kita sadar itu salah Tapi biarlah di hari ke depan Kita ingin diingatkan bahwa Kita harus menjaga kekudusan Baid Allah Hal kedua bahwa kita ini adalah Baid Allah Artinya kita menjaga kekudusan itu juga Lewat perkataan kita Lewat perbuatan kita Lewat pikiran kita Sungguh-sungguh kita tahlukkan kepada kehendak Tuhan Bagaimana di dalam kesempatan hidup yang Tuhan beri Kita boleh mempermuliakannya Kita berjuang bagaimana kita Boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita Lewat perkataan kita Lewat sikap kita yang belajar untuk menghargai orang lain Melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang melukai kita Dan biarlah kita boleh menjadikan Hati kita ini menjadi rumah doa Bagi orang-orang di sekitar kita Bagi gereja kita Bagi keluarga kita Bagi masyarakat Bagi bangsa Indonesia Dan bagi dunia ini Supaya semakin hari Semakin orang mengalami Tuhan Mari kita berdoa Bapak terima kasih untuk hari ini Kau mengingatkan kami Untuk kami boleh menjaga kekudusan Ketika kami sedang beribadah kepada Tuhan di gereja Dan juga untuk kami menjaga kekudusan hidup kami Karena kami adalah baik Allah Kiranya Tuhan terus menolong kami Untuk boleh menghormati Tuhan Dimanapun kami berada Supaya kami makin mengalami Tuhan Makin diubahkan Dan menjadi berkat Dan kehadiran kami juga boleh membawa shalom Bagi orang-orang di sekitar kami Kami berdoa untuk saat ini Kalau ada jemaat yang sakit Tuhan jamah Tuhan sembuhkan Kalau ada jemaat kami yang bergumul di dalam perekonomian Tuhan tolong mereka Yang bergumul di dalam pekerjaan Maupun studi Tuhan juga yang boleh tolong Hari ini kami tidak tahu apa yang akan terjadi Tapi kami mau belajar bersyukur Untuk setiap hal yang terjadi Karena kami tahu Ada Tuhan yang bersama dengan kami Ada Tuhan yang akan menolong kami Terpujilah engkau Tuhan Yesus yang mengasihi kami Kami berdoa Amin Kudus, kuduslah Kuduslah Tuhan Alas semesta Allah Kudus, kuduslah Kuduslah Tuhan Surga bumi menyembah Terima kasih.